Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alferimeng Oke ini teman-teman jadi sepan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara itu mengatur Notifikasi atau pemberitahuan di aplikasi investing teman-teman ya Nah jika kalian gak tau bagaimana caranya itu mengatur notifikasi Di aplikasi investing.com Nah ini di aplikasinya Nah jadi kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah Kalian bisa pilih aja disini kalian klik tajet tahan Kemudian kalian masuk aja ke info aplikasi Nah kemudian kalian pilih aja kelolaan notifikasi ini teman-teman ya Dan kalian pastikan ini tuh aktif semua Kalau kalian pengen muncul notifikasinya Tapi kalau kalian gak pengen muncul notifikasinya Kalian tinggal matikan aja seperti ini teman-teman ya Nah ini tuh cara simpelnya Tapi kalian juga bisa atur untuk di aplikasinya langsung Kalian bisa buka aja dulu disini aplikasi investing.com nya Nah kita buka teman-teman ya Setelah kalian buka aplikasi investing.com Kalian bisa pilih aja di bagian pocok kanan bawah Disini ada menu lainnya atau menu nomor ini bisa kalian klik Nah setelah itu kalian tinggal pilih aja di bagian pocok kanan atas Nah disini ada pengaturan atau setting teman-teman ya Bisa kalian klik aja disini Nah setelah itu kalian bisa langsung aja atur Untuk notifikasinya teman-teman ya Oke sorry teman-teman salah kita kembali sekali disini Kalian masuk kembali ke tab lainnya lagi Kemudian kalian pilih aja disini ada pengaturan notifikasi push teman-teman ya Nah kalian bisa klik dan disini kalian bisa langsung aja Lebih profesional ini teman-teman ya Soalnya ini tuh lebih detail daripada yang tadi Kita bisa mengatur yang mana yang pengen muncul notifikasinya Dan yang mana yang pengen gak kita munculin teman-teman ya Untuk notifikasinya Nah misalnya disini saya pengen menonaktifkan untuk notifikasi peristiwa ekonomi ini Nah untuk breaking news pro ini saya menonaktifkan juga Laporan keuangan, peristiwa ekonomi, breaking news, webinar Notifikasi harga ini saya aktifkan Berita wasli ini saya aktifkan Nah jadi kalian bisa atur aja sendiri Sesuai dengan kenyamanan kalian Nah jadi berhubungan dengan azan Disini saya akan tutup videonya Dan semoga bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di next video